Halo guys kembali di channel Yandestoryland Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film yang seharusnya admin tidak rangkum berjudul The Survivor Yang dirilis pada tahun 2021 Film The Survivor ini mengisahkan tentang seorang tahanan Nazi Yang terpaksa masuk ke dunia pertarungan bawah tanah untuk keluar dari penjara Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Film dimulai pada tahun 1963 Dimana kita melihat sosok Hersko atau biasa dipanggil Harry Huff sedang berjalan di tepi pantai Di saat itulah ia melihat bayangan seorang wanita di sampingnya Dan mengingatkan Harry pada wanita yang ia kencani yaitu Lea Sampirnya kebahagiaan mereka harus terhenti karena tentara Nazi menculi si Lea Scene kemudian kembali ke tahun 1949 di New York City Dimana Harry sedang bersiap untuk melakukan tanding tinju Saat di tengah pertandingan, Harry mulai ingat kejadian mengerikan pada saat ia di Camp Auschwitz Karena hal itu, Harry pun kalah dalam pertandingan Ingatan mengerikan yang selalu menghantui Harry ini juga membuatnya kalah enam kali berturut-turut Setelah itu, Harry dan temannya kemudian pergi ke bar Bersama dengan itu, seorang jurnalis bernama Emory Anderson Lalu muncul dan menawarkan Harry untuk menuliskan kisah hidupnya Terutama tentang bagaimana ia bisa selamat dari Auschwitz Namun, mereka menolak Jadi si Anderson meninggalkan kartu namanya Keesokan harinya, Harry mendatangi kantor agensi untuk menceritahu tentang kabar keberadaan Lea Tapi sampai saat ini, belum juga ada kabar dan membuat Harry meluapkan emosinya Harry pun mulai mengamuk Sampai akhirnya, sekretaris si detektif yang bernama Miriam menenangkan Harry Miriam menawarkan bantuan dengan membuatkan koran agar nama Harry dikenal Dengan begitu, dimanapun keberadaan Lea, ia akan tahu kalau Harry masih hidup Dan untuk membuat namanya terkenal Harry minta agar dirinya bertarung dengan petarung legendaris bernama Marciano Tentunya itu bukan bertujuan untuk menenangkan pertandingan Melainkan agar namanya bisa muncul di koran Harry juga menghubungi Emory Anderson Yang sebelumnya ingin menulis biografi Harry Dan Harry pun mulai mendongeng tentang dirinya saat di Auschwitz Sin lalu beralih di tahun 1943 Dimana Harry diseret ke kem Auschwitz Dimana ada momen menyedihkan saat seorang pria tahanan melihat orang yang dicintainya menikah Emetika meninggal Pria itu pun langsung menangis di samping mayat itu Namun si tentara Jerman segera mengusirnya dan memaksa dengan kasar agar pria tersebut kembali bekerja Harry yang saat itu masih bertubuh kecil melakukan perlawanan ke si tentara dengan berapa kali pukulan Si tentara itu lalu mengeluarkan senjatanya untuk membunuh Harry Namun seorang perwira Nazi yaitu Dietrich Memperhatikan perkelahian itu dan membawa Harry ke suatu tempat Ternyata Dietrich melihat ada potensi di diri Harry dan mulai mengatihnya Tinjo Mulai dari situlah pertandingan Tinjo diadakan di kem untuk menghibur para pejabat Nazi Pertandingan pertama lalu dimulai Dimana Harry harus melawan tahanan lain Selama pertandingan, Harry masih ragu-ragu untuk menyerang lawannya Tapi ia tak punya pilihan lain selain bertarung agar bisa bertahan hidup Namun setelah memenangkan pertandingan Harry langsung menyadari kalau yang kalah akan langsung dibunuh Harry lalu mengakhiri ceritanya di situ Dan meminta Anderson untuk menulis kisahnya di koran Cerita Harry itu pun mulai dibaca banyak orang Dan saat Harry pergi ke bar Semua orang melihatnya dengan sinis serta berpilaku buruk pada Harry Hal itu tentunya karena mereka sudah membaca berita kekejaman Harry Yang menghirati kaumnya sendiri dan mukulinya sampai mati Bahkan temannya pun kesalah mendengar cerita itu Namun Harry tak mempermasalahkannya Karena itu memang tujuan Harry agar menjadi terkenal melalui koran Lalu saat Harry sedang latihan Ia mendapat kabar kalau ia akan ditanding melawan Marciano Jadi Harry mempersiapkan diri pergi untuk melihat cara main Marciano Namun saat di tempat latihan Marciano Ia bertemu seorang pria bernama Charlie Gottman Charlie lalu menyuruh Harry agar pergi Karena mungkin Marciano akan langsung menghabisinya Di hari berikutnya Harry kemudian menemui Miriam hanya untuk mengetahui kalau belum ada kabar dari Leah Keduanya lalu lanjut berjalan ke pantai Dan mengobrol tentang diri masing-masing Harry kemudian kembali ke tempat latihan Di waktu yang sama Anderson datang untuk mendengarkan cerita tentang Harry lebih banyak Harry kemudian menceritakan kegiatan Tanding tinju di camp Dimana Harry melawan tahanan lain Sementara beberapa tahanan memainkan instrumen musik Untuk para petugas Nazi yang sedang menyantap jamuannya Puluhan ronda pun dimenangkan oleh Harry Sampai-sampai ia mendapatkan rasa hormat semua petinggi Nazi Namun tentunya mendapatkan tatapan kebencian dari tahanan lain Harry lalu bertanya ke Dietrich Apakah dirinya juga membenci orang-orang kaumnya Seperti tentara Nazi yang lain Tapi Dietrich tak merasa kalau dirinya benci dengan orang-orang kaumnya Fak Saat Dietrich sedang lengah Harry mengambil pistol yang tergeletak Dan mengarahkannya ke Dietrich Namun sebelum itu Dietrich menanyakan Apa yang akan Harry lakukan jika membunuhnya Sedangkan orang yang selalu mendukung dan berada di samping Harry adalah Dietrich Harry pun memikirkan tentang hal itu dan mau menurunkan senjatanya Kita kembali lagi ke tahun 1949 Dimana Miriam pergi ke tempat Harry Untuk beritahu kalau organisasi Chicago Menemukan wanita yang diyakini sebagai Leah Pada tahun 1945 Meskipun belum pasti Leah masih hidup atau tidak Tapi Harry terharu karena ada peningkatan dalam pencarian Leah Harry kemudian kembali bertemu dengan Charlie Karena Harry terlihat tak sabar ingin melawan Marciano Jadi Charlie memberinya sedikit tips dalam bertarung Di malam harinya saat mereka sedang latihan Harry mengalami trauma memilukan saat melihat kembang api Sehingga mengingatkan Harry pada ledakan bom Di hari berikutnya pertandingan akan dimulai Saat Harry berjalan menuju ke ring Ia tiba-tiba ingat di hari dimana ia melarikan diri dari camp Di saat itu ia melihat salah satu penjaga sedang teralihkan pandangannya Jadi Harry dan yang lain langsung berlari secepat mungkin untuk kabur Sayangnya tahanan lain tertempa mati Sedang Harry berhasil kabur dari camp Kini kembali lagi ke pertandingan Harry dan Marciano lalu masuk ke dalam ring Dan mulai adu kekuatan Di sini Harry sekuat tenaga untuk menjatuhkan Marciano Tapi sayangnya Marciano terlalu ahli dalam hal tinju Hinggarnya pertandingan dimenangkan oleh Marciano Lalu di ruang ganti Teman Harry menyalankan agar Harry pensiun dari dunia tinju Namun Harry malah mengungkapkan kalau kekalahannya itu Karena perasaannya yang hampa Dan pikir kalau Leah sudah meninggal Apalagi Harry bertarung dengan Marciano Karena ingin menemukan Leah Tapi kini Harry merasakan kehampaan itu Dan tak menemukan alasan untuk mengenang Leah lagi Harry lalu mengingat kembali kenangan setelah ia berhasil melarikan diri Dimana Harry ditemukan oleh Deatrice di tengah hutan Dengan cepat Harry pun menyerang Deatrice Hingga keduanya jatuh ke dalam lumpur Setelah keduanya saling aduk pukul Harry berhasil merebut pistolnya Dan menembak mati Deatrice Kesokan harinya Harry datang ke acara pernikahan temannya Dan bertemu dengan Miriam Disinilah Harry dan Miriam menjadi semakin dekat Dan bahkan keduanya sampai menikah Tapi saat keduanya akan bulan madu Harry kembali mengalami trauma tentang masa lalunya Yang masih ia ingat Untungnya Miriam memahami tentang masa lalu Harry Dan tak terlalu membahasnya Kini scene menunjukkan tahun 1963 Dimana Harry dan Miriam Mengelola toko kelontong Dan memiliki dua anak Yaitu Alan dan Helen Lalu di suatu hari Harry mendapatkan selembar kertas Dari seseorang yang berisikan sebuah alamat Di Georgia Hal itu membuat Harry kembali merenung Setelah kejadian itu Harry membawa Alan untuk pelatih tinju dengan paksa Bahkan ia juga meninggalkan Alan semalaman Agar pelatih tinju Meskipun kini Harry memiliki keluarga yang bahagia Tapi trauma masa lalunya selalu menghantui Keseharian Harry Dan bahkan sampai mengalami mibi buruk Karena hal itu Alan mengkhawatirkan kondisi ayahnya Tapi Miriam menenangkan Alan Dan mengatakan kalau suatu saat Harry akan menciptakan semuanya Jika Alan sudah siap Setelah Alan berangkat sekolah Miriam pun menanyakan kondisi Harry Yang akhir-akhir ini Mengalami mimpi buruk Harry lalu mulai cerita Kalau saat di camp Ia punya teman dekat bernama Jean Bahkan keduanya juga sering Saling bagi jatah makanan mereka Sampai di suatu hari Harry diharuskan melawan Jean Tentunya Harry menolak Untuk melawan teman baiknya itu Tapi mau tak mau Harry harus melawannya Di tengah pertarungan Jean lalu mendorong Harry Sampai membisikkan Kalau ia rela mati Di tangan Harry Yang penting bukan di tangan tentara Nazi Jadi Harry pun langsung memukulinya Habis-habisan Dan menahan tenggorokannya Jean Menggunakan kaki Sampai tak bernyawa lagi Setelah mendengar cerita itu Miriam pun menenangkan Harry Dan mengatakan kalau itu bukan kesalahannya Miriam juga meminta Miriam juga meminta Harry Agar menciptakan masa lalunya Ke Alan Dengan begitu Alan memahami Apa yang sudah dilalui oleh ayahnya Beberapa hari kemudian Harry dan keluarga Pergi belibur ke Georgia Tentunya Miriam menyadari kalau Harry menyembunyikan sesuatu darinya Apalagi mereka tiba-tiba diajak berlibur ke Georgia Harry kemudian membawa Alan ke sebuah tempat Dan ternyata mereka pergi ke alamat yang pernah dikirim melalui surat Sesampai di sebuah rumah itu Harry lalu disambut oleh seorang pria Yang ternyata adalah suami dari Leah Di sana mereka juga bertemu dengan putri Leah Yang bernama Sarah Suami Leah lalu menyeru Harry untuk menemui Leah Yang sudah menunggunya dari tadi Harry kemudian perlahan berjalan ke arah wanita yang selama ini ia cari-cari Leah bertanya ke Harry Tentang kehidupannya yang sekarang Harry pun mulai bercerita tentang keluarganya dan istrinya Miriam Yang sangat ia cintai Leah juga bercerita kalau kini ia menderita penyakit Yang tak bisa diobati oleh dokter Layaknya Harry Leah saat di camp juga mengaku sering mengingat kenangan keduanya saat dulu Hal itu memberikan Leah sebuah tekad untuk terus bertahan Leah juga menunjukkan sebuah koran Yang berisi berita tentang pertarungan Harry dengan Marciano Leah mengungkapkan kalau ia melihat berita itu di pagi hari Tepat setelah ia menikah Tak lama kemudian Harry dan Alan pergi kembali ke Miriam Tapi sebelum itu Harry mutuskan untuk mulai bercerita tentang masa lalunya ke Alan Mereka kemudian kembali ke pantai berkumpul dengan Miriam dan Helen Film pun berakhir Di situ juga tertulis kalau Miriam akhirnya meninggal pada tahun 2019 Meninggalkan tiga anaknya dan enam cucunya Film pun berakhir Oke guys itulah alut cita film The Survivor Semoga kalian terhibur dengan alut cita yang saya buahkan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Ataupun penyebutan nama Sekian dari YND Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya